Mata malingnya, tanpa sungguh Tak ada rotan, akar pun jadi. Patah tumbuh, hilang berganti. Sambil menyelam, minum air. Dari dulu kita sudah tahu, kalau kita selalu punya akal, buat akalin apa aja. Jadi kenyataan, jadi kejadian. Kita memang cerlam, cermat Allah peluang. Semua bisa jadi jawaban. Semua bisa jadi tambahan. Kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerang lainnya di PKN 2021. Cerlang Nusandara. Halo selamat siang Sobat PKN. Nah ini dia waktu yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kenalin, aku Putri Mumpuni. Dan di sebelah saya ada... Saya Jemmy, dari Maserat Arte Sanchez, Jogja. Ya, jadi Pak Jemmy ini adalah pengrajin keju dari Indonesia. Wow, aku beruntung sekali Pak, hari ini bisa ketemu Pak Jemmy. Karena hari ini kita akan seru-seruan bareng untuk bikin keju Nrekang. Nah, kita akan tanya langsung nih, keju Nrekang ini apa sih Pak sebenarnya? Kita punya tiga mbak, keju asli Indonesia. Kita punya Dalini Horbo dari Sumatera Utara, Dadi dari Sumatera Barat, dan Dangke dari Nrekang, daerah Sulawesi Selatan. Yang tiga keju ini sama-sama berumur sudah ratusan tahun. Hari ini kita akan eksplorasi di Keju Dangke. Oke, jadi Pak Jemmy hari ini akan demo, akan sharing gimana cara bikin keju Nrekang ini. Nah, apakah nih keju Nrekang ini emang kita bisa sebut dengan sebutan keju, Pak? Yang kita tahu bahwa, maksudnya nggak lazim ya, Indonesia kok bisa bikin keju gitu. Yang kita tahu kebanyakan keju itu berasal dari Eropa, Amerika, maupun dari sangat daerah yang berbeda iklim dengan Indonesia. Banyak teknik pembuatan keju, Pak, di dunia ini. Tapi secara umum, pemisahan antara solid dari susu dan liquid dari susu. Liquidnya yang kita sebut dadih atau whey, air dadih. Lalu solidnya kita sebut keju atau ker. Dan Dangke melewati semua proses pembuatan keju dan metode-metode yang dilakukan pada saat pembuatan keju. Oke. Wow, menarik banget ya teman-teman Sobat PKN. Langsung aja, kita mau perkenalkan dulu bahan yang kita akan pakai untuk pembuatan Nrekang ini apa. Mungkin Pak Jemim bisa menjelaskan secara singkat dan satu-satu mungkin bisa dijelaskan apa aja sih bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan keju Nrekang ini. 95% proses pembuatan keju itu berasal dari susu. Dari ini kita udah bawahin susu sapi 2 liter. Oke. Ini susu sapi segar ya, Pak? Susu sapi segar dari peternakan di Pondok Rangon. Oke. Masih dari Jakarta berarti ya? Dari Jakarta. Karena susu paling bagus adalah susu yang diperah dan diproses di hari yang sama. Oke. Di Nrekang sendiri susunya tidak harus sapi, bahkan di awal-awalnya mereka menggunakan susu kerbau. Oh oke, susu kerbau. Pertanyaan nih Pak, apakah bisa dengan susu kambing, Pak? Oh bisa juga? Dengan teknik seperti ini? Semua susu, Mbak. Oh oke. Proses pembuatan keju sebenarnya adalah proses mensimulasi proses yang terjadi di dalam perut bayi mamalia, Mbak. Oke. Setiap bayi mamalia itu belum sanggup mencernah susu ibunya. Oke. Karena terlalu keras asih itu. Oke. Lalu Tuhan meletakkan sebuah enzim di dalam perut bayi yang kita sebut Renet. Oke. Susu ibu yang masuk ke dalam perut bayi, kemudian dikonversi dulu jadi kerb. Oke. Kalau Mbak Putri punya bayi, gumoh, kan keluar keping-kepingan putih. Oh benar, benar. Itu kerb. Oke. Oh berarti itu sebenarnya susu yang sudah tercampurkan dengan enzim itu tadi Pak. Betul. Nah, bayi hanya bisa menyerap nutrisi dari susu, kalau dia susunya sudah dirubah jadi keju. I see. Itu makanya saya sering ngomong, setiap manusia itu choose maker sejak pertama kali. Oh gitu ya Pak. Cuman beda jenis ya Pak choose-nya. Enzim Renet itu kemudian akan inaktif Mbak atau tidak berfungsi pada saat si bayi sudah kemasukan makan lain susu ibunya. Dan itu berlaku di sapi, kambing, maupun bayi manusia. Oke. Berarti satu, berarti memang harus tempat dan susunya ini steril begitu Pak? Kita tidak ngejar steril Mbak. Oke. Clean mandatory. Harus bersih. Oke, jadi tidak tercampur dengan... Kalau steril, asumsi kita ada proses sterilisasi dengan kimia. Oke. Kita hindari kimia. Oke. Kita natural-natural aja Mbak. Oke. Seperti nenek-nenek kita zaman dulu. Oke. Kita punya susu. Iya. Lalu kita punya getah papaya. Ini yang membedakan keju dangke dengan keju kesong putih di Filipin, dengan panir di India, dengan ricotta atau fromage blanc di Perancis, dan queso blanco di Spanyol. Oke. Semuanya menggunakan asid. Hanya di dangke, hanya di Sulawesi Selatan yang menggunakan enzim dari papayun. Hmm. Kita papaya. Menarik banget ya. Jadi, endekang ini adalah salah satu, apa namanya, satu-satunya keju di dunia, Pak, benar? So far tahu saya, sejauh pengetahuan saya. Yang menggunakan enzim natural atau yang kita ambil itu dari getah papaya. Itu papayanya harus mudah berarti ya, Pak? Makin mudah, makin mudah, Mbak, ngambil getahnya. Oh, oke. Karena lebih banyak getahnya. Ambil contoh, kalau muda ini kita hanya sayat sedikit, tipis. Oh, benar. Kita lihat di sini. Dia sudah keluar, getahnya. Oh, oke. Jangan terlalu dalam, Mbak. Kalau terlalu dalam, juice fruitnya nanti keikut. Oke. Tipis saja dia. Hanya digores. Pakai kuku pun bisa. Oke. Nah, cuman perbedaannya ibu-ibu kita di Sulawesi Selatan, itu berdasarkan kira-kira. Kira-kira. Sehingga tidak bisa dibikinin rumus bakunya. Oke. Oke, ini Pak Jemi akan langsung memproses keju endekang ini. Yang pertamanya adalah 2 liter susu yang dia akan rebus. Kemudian kita akan tunggu sampai berapa suhunya atau kayak gimana, Pak? Atau asal mendidih atau gimana? Enzim papain, Mbak. Itu optimum bekerja di suhu 70 derajat. Oke. Jadi kita akan tunggu sampai mendidih? Eh, sorry. Kita akan tunggu sampai 70 derajat. 70 derajat. Oke, berarti... Sekali-sekali diaduk supaya enggak scorcing. Oke. Sobat PKN di rumah, kalau mau bikin di rumah berarti harus punya pengecek suhu yang proper. Yang layar, Pak. 70 derajat. Lalu protein itu optimum memecah di suhu 75 sampai 80 derajat, Mbak. Oh. Jadi nanti kita tunggu sampai 70, baru kita masukkan enzimnya. Oke. Kita punya garam untuk perasa, dan sekaligus untuk pengawetan. Oke. Apa namanya? Saya akan menyebutkan nih, bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan keju and recang ini adalah dari sisi yang akan kita bikin ya, Pak. 2 liter susu-susu segar, yaitu perasan di hari itu juga. Apakah bisa nih, Pak, di perasan hari berikutnya? Kalau misalnya saya meresah hari ini, saya simpel di kulkas, paginya saya bikin. Bisa selama suhu kulkasnya cukup dingin, Mbak. Oke. Supaya tingkat keasamannya susu tidak naik. Oke. Kalau pH susu turun, asamnya naik, maka dia akan kerdling bahkan sebelum dimasukkan enzimnya. Oh, oke. Ya, susu asam, kalau kita panasin, nggak usah panas, hangat aja kan pasti pecah, Pak. Oke. Oke, jadi 2 liter susu. 2 liter susu. Pertanyaan lagi, Pak, bisa nggak pakai susu yang dijual di supermarket? Susu pasterisasi bisa, Pak. Oke, berarti bukan UHT ya, Pak? Kalau UHT, nggak mungkin. Dia bisa, UHT struktur proteinnya sudah berubah sekali. Oke, oke. Jadi, untuk bikin 2 liter susu ini, Pak, untuk bikin keju dangke ini, butuh berapa enzim papanya? Kalau kita tanya ke ibu-ibu kita di NRK, ibu-ibu selalu bilang, kira-kira segini, Pak. Kayak ibu saya, kalau ditanyain, resepnya berapa? Kira-kira jawabannya. Tapi karena mereka sudah melakukan itu berbelas-belas tahun, kira-kiranya presisi. Oke. Sedangkan setelah saya trial, saya coba. Research, development sendiri, Pak. Kita riset sendiri. Komposisi paling pas itu adalah 1.4% dari jumlah susu. Oke, jadi by persentasi ya, Pak? By persentasi. Berarti 0,025? 5% dari total susu yang kita gunakan. Kurang dari itu, hasil jadinya tidak optimum, bobotnya. Oke, seperti yang Pak Jemi bilang tadi, kalau kelebihan itu hasilnya tidak bagus, kalau terlalu sedikit juga akan tidak bagus. Betul. Kalau lebih dari 1.4%, dangka akan tendensi untuk pahit. Biternya naik tinggi sekali. Oh. Nah, ini berarti kita 2 liter, kalau 1.4% berapa? 2 liter 1.4%-nya? Terus. Aduh, 500. 5 gram. Hampir pas, cuma 0-nya kurang. Oh ya, 5 gram. Kalau belum dikalikan persen. Oke, 5 gram. 5 gram. 5 gram kita sudah punya getah yang sudah kita sadap tadi pagi. Seberat 5 gram. Oke. Saya minta Mbak Putri larutkan 5 gram itu. Dengan air, Pak? Dengan air. Oke, berapa asent, Pak, kira-kira airnya? Secukupnya aja. Asal dia larut? Tidak ada patokan untuk airnya, karena airnya akan larut juga, lepas. Oke. Oke, jadi Sobat PKN, apa namanya? Ini adalah getah yang sudah dikumpulin tadi pagi. Nah, sekarang kita tinggal larutkan dengan air aja. Nanti akan kita masukkan saat susu itu mencapai suhu 70 derajat. Oke, sudah larut lah. Sudah, Pak. Cukup kayak gini? Cukup. Oke, jadi memang agak kerdel sedikit ya, Pak? Karena agak kerdel, kita masukkinya dengan cara seperti ini, Pak. Oke, ini langsung saya masukkan ya, Pak? Boleh. Wow, jadi kita sebagai orang Indonesia juga cukup bangga ya. Ternyata di Indonesia itu juga bisa bikin cheese. Gitu ya, Pak? Saya sering, Pak, diberitahu oleh pelanggan kami yang mereka separuh protes. Indonesia, kamu bukan natifnya makan keju. Saya bilang kita bukan natifnya makan keju. Saya dari Sumatera Barat. Nenek-nenek kami membuat dadi. Ya. Kami nggak tahu dadi itu sejarahnya dari mana. Ya. Tapi, nenek-nenek kami memakan dadi itu dengan cara yang sama. Seperti menikmati keju? Menikmati keju. Oke. Tapi spesifik, Mbak. Dadi itu dimakan dengan garam, bawang merah, dan irisan cabai. Cara yang persis sekali digunakan oleh orang-orang di Persia, di Yaman. Ya. Mbak Putri lihat. Iya. Dia mulai memisah. Oke. Oh, jadi kayak ini ya, Pak? Apa namanya kembang tahu ya, Pak? Benar. Yang dijual di, apa namanya, gerobak-gerobak itu ya, Pak? Kert-nya kita sebut, solid-nya kita sebut kert. Oke. Sedangkan liquid-nya memisah kita sebut w. Dalam bahasa Indonesia, kert ini kita sebut dadi. Dalam kamus bahasa Indonesia. Sedangkan dalam w-nya kita sebut air dadi. Oke. Nah, begitu dia sampai 80 derajat, kecilkan apinya, Mbak. Eh, nggak sabar nih, Pak. Saya mau cobain nanti. Apakah nanti langsung bisa dicobain, Pak? Nanti bisa langsung kita coba, Pak. Kita lihat teksturnya. Dan ini sudah jadi. Sekarang waktunya kita tiriskan. Oke. Saya impress terus terang dengan nenek moyang kita di N-Rekang. Oke. Dan ini adalah syarat tradisionalnya, Mbak, dengan batu kelapa. Tapi bawahnya harus dilupakan. Di N-Rekang sendiri memang seperti itu, Pak? Iya. Oke. Batu kelapa. Jadi N-Rekang itu adalah daerah ya, Pak? Sebenarnya nama daerah di Sulawesi Selatan. Iya, di Sulawesi Selatan. Ada pertanyaan lagi, Pak. Saya bacakan dari Fataya Putri. Jadi untuk enzim papainnya bisa langsung digunakan setelah diambil dari papaya atau perlu didiamkan terlebih dahulu, Pak? Terbaiknya adalah digunakan langsung pada saat selesai dipakai, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya mungkin apa ya, Pak? Menurut Pak Jemini yang selaku seniman keju ya? Kita dibilang seniman keju yang concern banget terhadap barang-barang atau ingredients Indonesia yang dikembangkan dan berusaha untuk memperkenalkan ke dunia luar juga. Apakah harus program atau bagaimana sih yang bisa untuk mengembangkan atau memperbaiki konektivitas dari antara petani, pemproduksi, gap-gap itu seperti apa? Menurut Pak Jemini seperti apa? Pengalaman yang... Pengalaman kami, Mbak. Pada saat kami mau lari cepat, kami lari sendiri. Kami datang ke peternak susu, kami beli, lalu kami bikin keju, kami jual sendiri, kami jalan sendiri. Tapi ini momennya sebenarnya untuk Indonesia. Pada saat logistik dari Eropa susah masuk ke Indonesia. Barang impor semua naik harganya. Kurs mata uang kita jatuh. Ini kesempatan untuk produk dalam negeri jadi tuan rumah bukan cuma di Indonesia, tapi di Asia Selatan. Artinya kita punya lahannya, kita punya SDM-nya. Moga-moga customer saya yang expatria tidak marah pada saat saya ngomong. Kita bisa bikin yang minimum sama baiknya dengan teman-teman kita di Eropa. Kalau tidak lebih baik. Tapi setidaknya pada saat keju itu dikonsumsi di Indonesia, tanpa melalui transport jarak jauh, keju kita lebih baik daripada keju diimpor dari Perancis sekaligus. Ini apa, Pak? Keju dangka yang saya bikin sehari sebelumnya. Apakah ada perbedaan, Pak, saat dinikmati saat setelah sudah jadi, nunggu sampai dingin, dan di hari berikutnya? Mana yang lebih enak? Saya lebih cenderung senang yang fresh. Yang langsung dinikmati saat itu juga. Tapi suhu ruangan? Suhu ruangan. Saya pribadi. Kecuali keju-keju itu saya edging. Nah, ini bentuknya tidak cantik, Mbak. Karena saya tidak punya yang ini. Tapi sebenarnya bisa saja, Pak. Tidak harus memakai batok kelapa seperti ini. Bahkan saya berencana mengusulkan ke teman-teman produsen keju di Nereka untuk lebih kreatif bentuknya. Walaupun bentuk utamanya tetap yang ini. Oke. Bisa kotak, bisa apapun. Kalau bahan sendiri, Pak. Bahan cetakannya ini kan dia nempel langsung ke tempatnya ya? Kira-kira ada bahan tertentu yang harus dihindari. Mungkin kalau di makanan itu kan ada dengan rasa tertentu itu ada percampuran zat kimia gitu-gitu. Upayakan kita cari yang BPA-free, Mbak. Atau yang ada kodenya HDPE. HDPE itu food grade. Oke. Plastik, kayu, itu bisa? Bisa. Oke. Kalau stainless, Pak. Stainless paling bagus, Mbak. Tapi stainless itu cari yang serinya 304 atau 316 lebih bagus lagi. Oke. Itu yang seperti apa, Pak? Cara ngetesnya ya. Ya, kalau sobat PKN di rumah kan mungkin, aduh stainless yang kayak gimana ya gitu. Bawa magnet kulkas, Mbak. Oke. Magnet apapun juga. Wah seru nih. Terus diapain, Mbak? Selama dia ditempel masih nempel, berarti kualitasnya jelek. Oh. Kalau stainless itu ditempel pakai magnet, dia nggak mau nempel, berarti dia lebih murni lagi. Oke. Lebih less lagi stain-nya. Oke. Dan ini mungkin catatan kalau ada teman-teman yang akan menggunakan batok kelapa juga. Ini dibolongin. Saya nggak tahu ada kamera. Ini ada bolongnya. Ya, bolongnya lebih besar dikit seharusnya atau 3 bolong. Di sini ada bolongnya. Nah, ini gunanya untuk penirisan. Bolongnya. Hmm. Jadi, netes air. Itu yang digunakan secara tradisional. Nah, kita kasih tahu aja, Pak. Ini di sini kan kita lagi meneriskan atau memisahkan antara curd dengan airnya. Betul. Nah, ini kan netes di bawah ini. Betul. Airnya misah ya, Pak? Misah. Oke. Karena dari lubang tersebut. Dan tetap harus dibantu lah. Oke. Pertanyaan ini, Pak. Bisa nggak sih, Pak, untuk memisahkan antara air dan curd-nya ini menggunakan cheese clout? Bisa, Pak. Oh, bisa. Kebetulan kami sudah membawa cheese clout-nya. Oh, bisa juga? Bisa. Oke. Atau cheese clout atau bahkan tirisan seperti ini. Oh, oke. Anything. Be creative. Karena proses pembuatan keju natural itu seharusnya mengikuti passion yang kita punya. Oke. Mau pengembangannya kah? Atau mau perbaikan rasanya? Oke. Atau bentuknya? Atau aromanya? Oke. Atau teksturnya? Oke. Berkreasi atau bahan ada kita sendiri? Iya. Seperti itu. Secara prinsip, proses pembuatan keju dan kek sudah selesai. Kita tunggu tirisan saat saja. Kita di sini punya daun yang kalau di enrekang itu dibungkusnya ini. Agak geser ke tengah. Oke, saya singkirkan dulu nih, Pak. Kita korbankan yang mana? Yang ini ya? Dibungkus ya. Masih bisa dinikmatikan, Pak, walaupun dikorbankan. Iya. Pak, saya boleh nicipin sedikit nggak, Pak? Saya penasaran nih. Apa namanya, rasa belum terpisah banget. Karena kalau kita lihat ya, ini seperti stracatela, Pak. Lebih mirip ke ricotta. Oh, oke. Tapi lebih padat daripada ricotta. Iya, iya. Oke. Fresh milk-nya, bentuknya. Ini mungkin kurang tinggi ya, tapi oke lah. Biasanya dilipatnya seperti ini. Rasanya itu rich banget ya, Pak. Karena susu, lebih ke karena susunya, Pak. Kenapa sama sekali saya nggak ngerasa kayak ada amis-amisnya susu ya, Pak? Karena proteinnya sudah di-breakdown itu, Pak. Oh. Dengan jumlah lebih besar, biasanya kita pack seperti ini. Oke. Oke, jadi di enrekang ini tradisionalnya seperti ini, Pak, ya? Iya. Oke, thank you. Oke. Berbagi dan temukan inspirasi cerang lainnya di PKN 2021. Cerang Nusantara. Oke. Seru banget perbincangan kita di acara ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak, Pak Jamie, sudah hadir di acara ini dan sharing ke teman-teman sobat PKM di rumah. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu luangnya ke sini dan perbincangannya sangat menarik. Saya Putri Mumpuni, terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Akhir kata. Saya, Jamie, dari Masa AdSensis, senang bisa sharing di sini dan terima kasih, Mbak Putri. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih banget sharingnya luar biasa sekali. Semoga kita ketemu di acara selanjutnya. Mungkin. Oke, sobat PKM di rumah, sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Tak ada rotan, akar pun jadi. Patah tumbuh, hilang berganti. Sambil menyelam, minum air. Dari dulu kita sudah tahu, kalau kita kelalu punya akal, buat akalin apa aja. Jadi kenyataan, jadi kejadian. Kita memang cerlang, cermat alah peluang. Semua bisa jadi jawaban. Semua bisa jadi tambahan. Kita juga bisa Berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021 Cerlang Nusantara Terima kasih.